Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Karena seperti biasa sejumlah informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Bertemu dengan saya Tridasa Brimita, inilah headline news harian poskota edisi Jumat 10 September 2021 Kita mulai dengan berita yang pertama, poskota punya update peristiwa kebakaran yang terjadi di lapas kelas 1 Tangerang Berdasarkan informasi terbaru, korban meninggal bertambah sebanyak 3 orang Sehingga jumlah keseluruhan menjadi 44 orang narapidana tewas dalam peristiwa tersebut Kebakaran yang diduga di picu adanya bentrokan antar 2 geng narkoba yang masing-masing memiliki pengikut tersebut Dipicu karena salah paham Kemudian melebar menjadi aksi bakar-bakar kardus bekas hingga kasur di dalam sel oleh geng narkoba yang saling dibentrok itu Ketika kondisi lapas sudah tak terkendali, petugas sipir yang berjaga sempat mengambil tindakan Karena napi yang ada di dalam semakin beringas, petugas pun tak bisa berbuat banyak Awalnya api di depan blok C semakin meluas dan membakar seluruh blok yang ada Berdasarkan keterangan petugas, saat itu di lokasi petugas sudah tidak berani masuk untuk memadamkan api karena situasi lapas sangat mencekam Sementara Kabit Umas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menegaskan bahwa penyebab kebakaran hingga kini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut Dan pihaknya tengah fokus memeriksa 22 orang saksi Selanjutnya pemirsa blok C lapas kelas 1 tangerang yang terbakar ternyata dihuni oleh para bos narkoba Berdasarkan penelusuran pos kota terhadap salah seorang mantan penghuni menyebut taksi sebagai istilah untuk para sipir Seorang mantan narapidana narkoba yang pernah menghuni blok C yang terbakar Berinisial J 40 tahun punya cerita mengenai blok yang terbakar hingga menewaskan 44 orang nabi Menurutnya blok C dihuni oleh sejumlah bandar atau pengendali perdagangan barang haram tersebut di luar lapas maupun dalam lapas J mengatakan di blok tersebut ada apotek besar istilah penjual narkoba berskala besar sehingga tidak heran apabila terjadi gesekan antara para pentolan narkotika Sementara untuk modus peredaran barang haram tersebut J menyebut nabi bekerja sama dengan sipir penjara seperti KPLP petugas keliling portir hingga regung Tak tanggung-tanggung jumlah barang yang bisa diselundupkan oleh petugas terbilang fantastis sampai 100 gram Selain itu ada juga imbalan untuk petugas yang bisa mencapai jutaan rupiah Poskota punya kisah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang Hardianto Yang ternyata sempat melakukan video call via whatsapp dengan pihak keluarga dan juga mengutarakan keinginannya untuk berternak ayam Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga Hardianto 51 tahun di jalan lontar 4 Tugu Utara Koja Jakarta Utara Beberapa keluarga tampak termenung menahan kesedihan mendalam Sementara sejumlah kerabat dan tetangga sibuk mempersiapkan kedatangan jenazah Hardianto dari RSUDK Bupaten Tangerang Hardianto merupakan salah satu napi lapas kelas 1 Tangerang yang menjadi korban kebakaran pada Rabu 8 September dini hari lalu Nyawa korban tak tertolong setelah sempat mendapat pengobatan di RS akibat mengalami 80% luka bakar Berdasarkan penelusuran Poskota, Hardianto sempat menghubungi pihak keluarga melalui video call whatsapp untuk sekedar berkabar Dan juga menyampaikan keinginannya untuk ternak ayam setelah bebas dan penjara Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota Edisi Jumat 10 September 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.poskota.co.id Saya Dria Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Wassalamualaikum